Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa ketemu lagi pada kesempatan kali ini Semoga tentunya teman-teman sehat dan sukses selalu di setiap aktivitas Baik di kesempatan kali ini saya kedatangan lagi satu buah servisan radio dari produk Icom Dengan kerusakan pada bagian receiver itu tidak ada suara sama sekali Walaupun sudah kita sambungkan juga dengan speaker eksternal Itu juga tidak ada bersuara Jadi tidak ada tanda-tanda kehidupan pada receiver Oke bagaimana lingkupnya kita akan langsung saja eksekusi Icom IC2100 Ya seperti yang kita saksikan di video Untuk pengecekan awal tentunya kita akan cek dulu pada bagian IC amplifier audio ya Kita perhatikan disini IC nya bagus Amplifier nya oke Tidak ada masalah Next kita akan cek lagi pada bagian IC IF Detektor pre-amplifier sampai ke potensi volume Ayo kita cek pada bagian tegangan-tegangan 8V 5V itu normal semuanya Tidak ada masalah Sampai ke input volume disini tidak ada noise ya Kalau kita pegang di output daripada volume Itu pin 2 ya pin 2 volume Atau kaki tengah volume Itu tidak ada sama sekali Ya kita lanjut untuk mencari kerusakan Tentunya kita akan cek dulu pada bagian IF receiver Untuk pengecekan IF receiver tentunya kita memerlukan alat yang lebih cepat ya Untuk memastikan ada noise bekerja atau tidak Disini saya menggunakan oscilloscope jadul lah Sekitar 40MHz Cukup untuk mendeteksi ada audio noise yang dikeluarkan oleh IC IF ya Nah setelah kita adakan penyaudaran ulang di bagian amplifier audio Itu sedikit ada indikasi kehidupan ketika kita buka squeal pada radio itu sudah kedengaran seperti suara kemerotok ya Cuma belum normal Ini seharusnya ada noise atau disiran Baik kita akan lanjut aja langsung ke bagian blok IF Defector FM Sampai nanti ke potensiometer Untuk volume Nah disini kita melihat tadi barusan ada noise Yang dihasilkan oleh IC IF berarti IC IF ini dinyatakan bagus ya Tidak ada masalah karena terdeteksi pada oscilloscope Noise nya bagus sinyalnya Baik untuk poin penyecekan kita tentunya kita akan pahami dulu ya Dari block diagram Disini saya sudah mendownload service manual IC 2100H atau IC 2100T Ya sama Blok diagramnya sama Disini kita saksikan di halaman 30 Nah pada block IF receiver ya Disini kita lihat Pada block IF IC 6TA3116 136FN ya Nah tentunya tadi kita sudah mengecek ya Di input AF amplifier Audio frekuensi amplifier IC amplifier nya TA7252 Oke ini kita sudah mengecek disini bagus Dan disini juga Saya coba injek di AF mute Itu juga bagus Tidak masalah Kita cek lagi jalurnya kemana AF mute Ini Pencatunya adalah IC shift register ya IC10BU4094 Nah audionya dari sini Masuk ke volume 2 Berarti kaki tengah potensio ya Ini ya Kaki tengah potensio Oke kita cek disini adalah potensio Volume 1 berarti inputan Ini dia Berarti disini ada lagi Detektor mute Nah Ini yang Komponen utama disini adalah Q25 2SJ144 Nah disini saya belum mengecek ya Disini Saya cek Nah memang ternyata di pin ini Di bagian komponen ini Tidak berfungsi Artinya Disini Saya detekt Tidak ada sinyal Nah disini ada sinyal Untuk pengecekan melalui osiloskop ya Jadi kita Pastikan MOSFET ini tidak bekerja ya Dengan semestinya Atau Pencatu dari IC shift register Itu tidak bekerja sama sekali Untuk Trigger ke Q25 Oke disitu dia kesalahannya Nah dimana letak posisinya Kita beralih dulu ke Bagian skematik ya Ya ini dia Bagian skematiknya Kita lihat dari IC Iapp Output audio Prefensi out disini Bagus Tidak ada masalah Q23 Ini preamplifier Terus ke Q25 Nah ini dia Ini dia Jadi kalau kita injek disini Osiloskop bagus Noise nya ada Output dari source nya ini Tidak ada lagi Menuju potensio Nah disini teman-teman Bisa lakukan jamper langsung Ataupun Mengganti nanti IC Shift register ya Atau mengecek jalur GAT Daripada MOSFET ini Supaya dia bekerja lagi Untuk main switch audio Nah juga bisa dilakukan Atau kalau Tidak ingin rebate Tidak ingin mencari lagi Hanya untuk Mengandalkan receiver ini Bekerja dengan bagus Cukup untuk menjamper dari Drain Ke source nya Jadi Otomatis ini nanti Tidak bekerja lagi ya Oke itu dia Untuk penjelasan singkat Mengenai block receiver Oke kita langsung Coba Nah disini Q25 Posisinya disini ya Kita cek Di Drain Bagus Kita cek lagi Di output Pada source Pin source Nah ini dia Hanya gemerotok Terlihat Se Jalan dengan bunyi Yang dikeluarkan oleh speaker That fit ya Q25 Bermasalah Dan langsung Kita coba Aja Untuk Menginjek ya Atau Short langsung Pin Drain Dengan source Nah Bagus ya Ternyata Memang Vick Sudah Q25 Tidak Bermasalah Q25 nya Bermasalah Oke itu dia Kerusakannya Kita Langsung saja Bereskan semua Dan kita uji Radio ini Baik demikian saja Service kita kali ini Icom 2100 Dengan kerusakan Pada Bagian receiver Semoga saja Video ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Dan terima kasih Juga buat Semua Teman-teman yang Sudah subscribe Ke channel ini Dan mohon maaf Segala kekurangan Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi Pada video-video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Sampai jumpa lagi